Perluan pedagang dari Pasar Sekip Ujung dan Pasar Kamboja menggelar aksi damai di halaman kantor Wali Kota Palembang, Senin 14 November 2016. Para pedagang melakukan protes terkait kenaikan harga sewa lapak yang dilakukan sepihak hingga 200 persen. Dalam kesempatan kali ini kita bersama-sama meminta kepada Pak Wali berserta jajarannya untuk memperhatikan seluruh rakyat yang ada di Kota Palembangbang, khususnya para pedagang Kaki Liba. Menurut sejumlah pedagang mengatakan, kenaikan yang dilakukan secara sepihak ini sangat tidak rasional, dimana kenaikan harga sewa lapak meningkat hingga 200 persen. Jika sebelumnya para pedagang hanya membayar uang sewa 200 ribu selama setahun, kini akan didekan menjadi 1.400.000 per tahun. Intinya kenaikan ini tidak rasional Pak, masing-masing pasar itu memang ada hitungan itu sendiri Pak, cuman kenaikan kalau kita kumulatif semua itu, itu tidak rasional, itu di atas 100 persen, sampai 28 persen kami hitung, itu kan tidak rasional Pak, kenaikan-kenaikan, makanya kami itu datang ke sini Pak, menuntut keadilan. Aksi teman yang dilakukan para pedagang langsung diterima pejabat dari Pemkot Palembang dan PD Pasar Palembang Jaya. Dalam pertemuan yang dilakukan tersebut belum menghasilkan titik nemu, namun hanya menghasilkan keputusan sementara. Bahkan harga sewa lapak masih mengacu pada harga lama hingga dihasilkan keputusan tetap. Dipastikan kesimpulannya masih mengacu dengan yang lama dulu, itu sementara. Karena hasil dari pertemuan kami dimediasai oleh dari perwakil dan dari wali kota dengan PD Pasar, harga belum dapat dipastikan. Terima kasih telah menonton!